Iya, saya nyaman kalau pagi-pagi ya senang aja gitu ke pasar, terus kemudian memang karena hobi ya, terus udah gitu ya terus masak, kan teranak, jadi udah gitu jaga warung. Sudah merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang, itulah yang terlontar dari mulut aktris cantik Tamara Blazinski. Seperti diketahui, sudah cukup lama ia menghilang dari dunia hiburan yang membesarkan namanya. Entah sudah bosan atau sekedar ingin menikmati hari tua. Belakangan mantan istri Mike Lewis itu terlihat asyik dengan usaha kuliner yang baru tiga bulan ia geluti. Adalah warung teh manis Bali yang kini menjadi ladangnya mencari nafkah. Ingin bertemu sapa dalam kunjungannya ke Pulau Dewata Bali? Secara eksklusif, tim selebritas siang menyambangi rumah sekaligus warung milik ibu dua anak itu. Apa kabar Mbak Tamara? Baik, makasih. Ya karena memang saya hobi masak dan kebetulan memang pernah belajar di Jakarta Culinary Center juga. Pernah jadi sous chef juga di sebuah restoran. Terus memang bisnis papa saya juga restoran. Jadi ya buka deh restoran gitu. Nama besar Tamara di jagat hiburan tanah air tentu tak perlu diragukan lagi. Jika saja yang ingin membuka restoran besar atau mendapatkan investor, pastinya bukan hal yang susah untuk dilakukan. Bermodal kemandirian dan rasa nyaman, wanita cantik itu berjuang sendiri mencari nafkah di Pulau Dewata Bali. Saya usahanya sendiri ya, memang benar-benar dari nol. Terus kemudian juga masak sendiri juga, terus ke pasar juga gitu sendiri. Jadi apa-apa sendiri, nyuci juga sendiri. Ini rumah depannya disulap sedikit untuk menjadi usaha. Anak saya kan sekolahnya di sini di Bali. Jadi pas anak saya selesai sekolah saya ngapain ya? Ah kayaknya enak nih, karena kebetulan memang saya doyan makan dan suka masak. Jadi buka ya warung ya, udah karena kebetulan ini juga rumah dan konsepnya outdoor sampai itu jadi gak lama gitu. Udah selesai, ini juga kan dapurnya dapur saya gitu. Tinggal paling diganti kacanya. Jadi sebentar gak ada hitungan sebulanan lah udah jadi. Perjalanan karir seorang Tamara Blazinski di masa lalu adalah sebagai model dan aktris peran. Wajahnya warawiri di berbagai lini masa. Mulai dari televisi, papan iklan, hingga media baca seperti tabloid dan koran. Kini semua ia tinggalkan. Menjaga warung jadi pilihan. Terjun ke dapur dan memasak menu rumahan di Jalan Itamara sebagai model jualan. Memang konsepnya memang masakan rumahan. Jadi bener-bener apa yang dimasak tiap hari di rumah gitu, itu ada di sini gitu. Jadi kan di sini juga banyak perantau ya. Mereka kangen gitu dengan masakan rumahan ibunya mungkin gitu. Antuk keluarganya atau pas mereka pulang ke dimanapun mereka berada. Tempat tinggalnya di Indonesia gitu. Mereka merasa aduh kangen ya sama masakan rumah ibu gitu. Rumah waktu ibu masak. Nah di sinilah datang mereka gitu. Dan kebetulan di sini juga ada juga ya turis-turis baru pertama kali. Umpamanya mencoba menu-menu yang ada di sini gitu. Terus mereka bilang, oh ini apa, ini apa gitu. Apalagi kalau Umpamanya kayak jengkol gitu kan. Mereka bilang, apaan ini boleh nyoba dulu nggak gitu. Terus pasti coba mereka, hmm oke gitu. Karena di sini rata-rata juga banyak vegetarian. Dan di sini juga kita nggak pakai seperti MSG gitu. Jadi bener-bener healthy food. Keputusan yang diambil Tamara tinggalkan panggung hiburan. Kini membuat hidupnya berubah 180 derajat. Jika dahulu diluk-lukan penggemar, kini yang membumi dan meresapi makna hidup sesungguhnya. Mulai dari turun ke pasar hingga melayani pembeli di warung makan. Saya nyaman kalau pagi-pagi ya senang aja gitu ke pasar. Terus kemudian memang karena hobi ya. Terus udah gitu ya terus masak, kantor anak. Jadi udah gitu jaga warung gitu kan. Ketemu dengan tamu-tamu. Menyiapkan dan tamu-tamu di sini juga baik-baik. Mereka datang bermacam-macam. Ada yang jauh dari Papua, ada yang dari Surabaya, Jogja. Terus ada juga yang dari Bali gitu. Mereka jauh, ada yang dari Gianyar. Jadi senang ya bisa ngobrol gitu. Terus bertukar cerita gitu. Jadi ya enjoy saya bener-bener di sini. Kini warung Tamara mulai dikenal publik. Tak hanya wisatawan yang mampir saat berkunjung ke Canggu. Risky Exit Titans hingga pengacara sensasional Hotman Paris pun pernah datang mencicipi makanan dan bertemu empunya. Sekarang kita udah mulai buka agak pagian jam 10. Soalnya banyak yang gedor-gedor. Seperti kemarin ada seorang pengacara yang ngetop. Gedor-gedor sebelum buka. Bukain. Jadi oke jam 10 kita buka. Dia memirsa? Ingin tahu kenikmatan dan masakan rumah apa saja yang tak merasa jikan di warungnya? Saksikan liputan lengkapnya di Selebritas Siang on the Weekend pada hari Sabtu dan Minggu jam 11 siang hanya di Transkuk. Dibisa en la Noche.